Yo Halo Pak apa kabar kalian semua masih bersama saya Alfian disini jadi untuk video kali ini kita melanjutkan gameplay dinasti warrior ya aku akan menunjukkan gimana cara mendapatkan golden star di battle of empty Tielong jika di empat video terakhir untuk misi golden star ini menurut aku cukup gampang ya cukup mudah jadi kalau untuk yang pertempuran selanjutnya ini agak-agak susah ya karena aku udah beberapa kali coba dua atau tiga kali tapi gagal terus tapi jangan khawatir aku akan menunjukkan langkah-langkahnya seperti apa tapi sebelum lanjut kita lanjut ke pertempuran aku mau ngucapin Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa untuk like dan subscribe video ini oke oke sekarang kita udah masuk di pemilihan karakter ya ada empat pilihan ada si mazau jiacong zonghui sama dengan hai disini 5 Allah sudah sudah pernah kita coba ya kalau kali ini kita pakai zonghui aja and ada semuanya ada senjata level 4 untuk Henry nih untuk senjata keduanya eh di level tiga ya enggak masalah untuk skill seperti biasa kita pakai tag lalu my terror akurasi sama quick learner jadi disini aku jelasin untuk skillnya ya attack boost aku rasa kalian sudah paham semua jadi menambah attack untuk my terror ini increase the damage kimpik agen enemy officer sorry jadi menurut aku ini menambah damage ya untuk serangan ke general untuk akurasi ini dia menambah kritikal serangan kritikal untuk quick learner sendiri eh dia tambahan exp ya agar supaya cepat naik levelnya Oke langsung kita langsung masuk ke permainan ya ikut kita udah masuk di barak kita langsung ngobrol ya sama ketiber untuk memulai pertempuran Oke jadi untuk awal-awal disini nanti ada jenderal ini ya nah ini jangsu langsung kita kalahkan aja Pak oke setelah kita mengalahkan general tadi kita langsung menuju ke timur ya jadi kita langsung menuju ke timur ke lokasi ini lijian kita langsung kalahkan ini ya ada dua general disitu lijian sama nah ini dia guanji langsung kita peluncur ya oke udah kelihatan langsung kita kalahkan keduanya Pak oke dua general langsung kita kalahkan ya selanjutnya kita menuju ke selatan kita kalahkan ini Pak Hai panjang ini ya hai 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 setelah kita mengalahkan panjang tadi kita langsung menuju ke suplai ya eh iya best suplainya musuh lah itu dia jadi ada perintah untuk mengajar kita hancurkan ini Pak suplai musuh ini ya kita hancurkan semuanya nah udah semua Oke setelah kita mengalahkan apa setelah kita menghancurkan suplai musuh tak kalahkan ini yang jaini ya selanjutnya kita kalahkan ini Pak oke di depan ada zangcao ya langsung kita kalahkan aja oke langsung kita ini ya tunggu di area ini karena apa nanti ada pasukan embus yang muncul dari atas nah ini dia Hai janggi sama zangjun out hai 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 Aduh-duh-duh-duh hai 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 mantap hai 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 Nah setelah kita mengalahkan dua jeneral tadi kita langsung kalahkan ini Pak dua jeneral di depan ini ya Hai apa nih Wanghan sama Liyahua kita kalahkan keduanya ya hai 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 selanjutnya kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau di atas ini ya kita kalahkan ini Pak yang ini ada dua jeneral ya Hai yang bin saya masih yang ini ya ntar ada coba ah tampan atek lumayan ya Hai ini mantap Ayo kita tunggu sampai gerbang terbuka Oke sudah terbuka kita langsung kalahkan lijan ini ya jadi setelah gerbang tadi terbuka di jam ini muncul kita langsung kalahkan aja Pak oke selanjutnya kita menuju ke tanda hijau di peta ini ya oke kita tunggu you can to rescue me you can to rescue me wah itu karakter nggak tahu itu apa ya tampilannya itu kayak sakit-sakitan gitu Pak ya ini kita kalahkan ini aja nah oke mantap oke setelah semua jenderal udah kita kalahkan Pak langsung kita menuju ke jangwe ini ya untuk menyelesaikan pertempurannya ya finally the commander oke di komentar udah muncul ya nah ini ada berapa jenderal kita kalahkan semua ini kita ambil tropevennya ya Pak ya oh ada lagi ya nah ini mana satu lagi nah ini ibu day wei jangan lari ini oke kita rasa udah cukup ya kita langsung selesaikan permainan ini aja kita langsung kalahkan permainan yang w bentar nah ini dia oh mantep keren oke kita skip dulu ya Pak selanjutnya kita cek mudah-mudahan berhasil ya seharusnya sih dapat nih oke gimana mantep bukan jadi seperti itu Pak caranya oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika banduan ini cukup membantu sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye-bye bye-bye utk